Kembali di Top News, pemirsa dalam rangka memperingati hari jadi Akademi Angkatan Laut membuka akses jalan protokol menuju gerbang AAL bagi masyarakat umum dan bebas dari kendaraan atau biasa disebut Car Free Day. Kawasan CFD di jalan protokol Akademi Angkatan Laut ini diresmikan oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut Laks DATNI Denny Hendrata bersama perwakilan Pemkot Surabaya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Eka Mardianto. Persmian Car Free Day ini juga dimeriahkan penampilan display genderang suling Gita Jalataruna AAL yang memainkan beberapa lagu dengan menampilkan bermacam formasi serta atraksi menarik lainnya. Acara juga dimeriahkan oleh sejumlah panggung hiburan dan aneka UMKM. Dengan adanya acara CFD ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Surabaya, khususnya di wilayah Perak dan sekitarnya untuk mengisi libur akhir pekan dengan berolahraga dan bertamasha dalam melepas penat bersama keluarga atau teman-teman. Semoga Akademi Angkatan Laut semakin jauh. Semoga Akademi Angkatan Laut Sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya Surabaya. Di samping itu, saya berharap dengan adanya kegiatan ini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat sekitar sebagai upaya untuk mengurangi polusi, menjaga kesehatan, dan memacu budaya olahraga bersama untuk mendukung kebangkitan new normal, serta dapat meningkatkan ekonomi UMKM masyarakat sehingga turut serta dalam mensukseskan program Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.